Masih lain, duel panas antara RRQ Hoshi dan Evos Legend dalam termen Mobile Legends Premier League Indonesia tersaji pada musim ke-10 ke-3 Sabtu malam lalu di Jakarta. Big match berjuluk El Clasico ini dimunakan Evos dengan skor 2-0. Hasil ini membuat tim Raja Langit julukan RRQ turun kelas men. Setelah base turun RRQ Hoshi luluh lantan, duel panas Mobile Legends Premier League Indonesia musim ke-10 akhirnya dimenangkan Evos Legends. Diperkuat oleh Finn, Clay, Albert, R7, dan Skylar. RRQ Hoshi, tim berjuluk Raja Langit, harus mengakui keunggulan rival bebutan mereka sejak musim pertama dengan skor 2-0 langsung. Kemenangan ini menjadi catatan apik Evos di pekan ketiga karena telah menumbangkan dua Raja sekaligus, yakni Raja Langit dan Raja dari segala Raja, RRQ, dan Onyx Esports. Keganasan Evos hasil racikan sang pelatih Zeiss, mampu mersembahkan hasil positif dalam big match duel paling ditunggu pecinta Mobile Legends berjuluk El Clasico, merujuk laga panas abadi antara Real Madrid dan Barcelona di ajang sepak bola Liga Spanyol. Terus juga di Evos Legends juga lagi kencengin buat regenerasi kalau saya rasa. Jadi ada pemain-pemain baru, sebut aja kayak Sutsujin, pemain publik yang tadinya di MDL, terus sekarang langsung naik ke MPL, dan emang bener-bener bisa ngebuktiin kalau dia ini salah satu pemain yang perlu diwaspadai sama tim-tim lain. Dari kekalahan ini, RRQ harus rela kehilangan poin dan turun tahta setelah tiga pekan berada di puncak last man. Tim Macan Putih, julukan Evos, yang diperkuat Pendragon, Sutsujin, Dreams, Taz, dan Clover, telah berhasil merebut posisi tersebut. Hikno Handoko dan Dede Fendi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.